Halo semua, selamat datang di Sekolah Vokasi Undip, salah satu sekolah vokasi terbaik di Indonesia. Saya Zarin, saya Faris Ramzi. Dari Informasi dan Hubungan Masyarakat 2019, akan mengajak kalian keliling sekolah vokasi program studi informasi dan emas untuk melihat asiknya belajar di sini. Di sini kalian akan disiapkan menjadi mahasiswa yang world class competence, but grassroots understanding. Di sini juga kalian bisa memujudkan untuk jadi apapun, mulai jadi content creator, teknisi profesional, lancang program, dan menjadi diri art profesional. Dengan tenaga kerja yang arti, fasilitas yang lengkap, dan hubungannya yang supporting. Kak, ajak kita semua keliling dong! Sekolah Vokasi Undip adalah salah satu fakultas yang memiliki mahasiswa paling terbanyak di Universitas Diponegoro, dengan memiliki fasilitas yang begitu banyak. Sekolah Vokasi Undip terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sehingga menjadi sekolah vokasi terbaik di Indonesia. Sekolah Vokasi Undip ini ada empat departemen keilmuan dan sebelas program studi. Oke, sekarang mari kita berjelajah ke program studi informasi dan hubungan masyarakat. Yuk! Informasi dan hubungan masyarakat ini cocok banget buat kamu yang ingin mengembangkan skill, manajemen, dan komunikasi. Di sini kamu bakal diajarin menjadi mahasiswa yang serba bisa, mulai dari multimedia yang terdiri dari fotografi, desain grafis, digital library, data analisis, dan masih banyak lagi, sampai diarahkan untuk menjadi entrepreneur. Informasi dan hubungan masyarakat memiliki tiga konsentrasi utama, yaitu humas, perpustakaan, dan karsipan. Buat kamu yang anaknya konten banget, senang berdiskusi, udah paling cocok nih, bergabung dengan konsentrasi humas. Di sini kita bakal belajar mengenai komunikasi secara menjuruh lho. Ditambah lagi, fasilitas yang lengkap sangat menunjang proses pembelajaran. Yang paling asik di informasi dan hubungan masyarakat, kita tidak hanya belajar teori, tetapi langsung menggunakan metode project-based, sehingga kamu siap banget terjun di industri kreatif. Kalau kamu yang lebih prefer untuk berkari di bidang administrasi, konsentrasi perpustakaan, dan arsip jauhannya. Dalam konsentrasi arsip, kalian akan belajar bagaimana menjaga puntabilitas dari sebuah koleksi arsip, memanage dokumen rasia, dan juga sebagai penerjemah sebuah arsip kepada informasi secara digital. Dalam konsentrasi perpustakaan, kita bakal belajar mengenai pengelolaan informasi yang ada dalam perpustakaan konvensional maupun digital lho. Di sini, kita bakal belajar tentang mengumpulkan, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai media, seperti dokumen, buku, ataupun digital. Meskipun usianya masih sangat muda, informasi dan hubungan masyarakat memiliki seburang prestasi, yang tentu sangat membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekolah Fokasi Undip dan Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat telah bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan internasional, sehingga lulusan Sekolah Fokasi sudah dipastikan dapat disalurkan. Perkenalkan saya Sri Ibradi, Ketua Program Studi Sarjana Terapan di Empat Informasi dan Hubungan Masyarakat, itu merupakan salah satu program studi dari Program Studi Sarjana Terapan yang ada di sekolah fokasi universitas di Indonesia. Sarjana Terapan ini melahirkan sarjana-sarjana yang siap untuk bekerja dan mempunyai keterampilan sebagian besar 70% dan secara teoritik 30%. Diharapkan nanti ketika lulus, mahasiswa tidak canggung langsung terjun dalam dunia industri maupun dunia instansi yang kompeten dan sesuai dengan bidang yang ditemuinya. Semangat, berkreasi, dan jaya! Bagaimana nih kalian, beja keliling Sekolah Fokasi Undip? Asik dan keren kan? Kak, saya mau tanya dong, bagaimana ya cara daftar Sekolah Fokasi Undip? Nah...